Meskipun kematian tidak dapat dihindari, kebanyakan orang enggan untuk mempelajari dan mendiskusikan masalah tersebut, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang yang mereka cintai. Kebanyakan orang merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan topik tersebut, padahal pemahaman yang lebih baik akan akhir kehidupan itu dapat memberdayakan dan mengurangi ketipedakpastian dan ketakutan yang sering menyertai proses kematian. Pada kebanyakan orang, ada lima tahap perubahan emosional dalam menghadapi maut, yaitu tahap penolakan atau denial, tahap kemarahan, angry, tahap tawar-menawar, bargaining, tahap depresi atau depression, dan penerimaan atau acceptance, biasanya disingkat sebagai DABDA, DAPDAM. Kelima tahap tersebut biasa terjadi ketika Anda bersedih atas kematian orang yang disintai, maupun ketika Anda sendiri yang menghadapi diagnosis penyakit terminal, yaitu penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan. Tahap penyangkalan Ketika seseorang didianosis dengan penyakit terminal atau yang sudah tidak lagi bisa disembuhkan, wajar untuk memasuki tahap penolakan dan mengurung diri. Mereka sama sekali tidak mau mempercayai apa yang dikatakan dokter kepada mereka dan mencari pendapat dari dokter kedua dan ketiga. Mereka mungkin menuntut serangkaian tes baru, percaya bahwa hasil yang pertama adalah salah. Beberapa orang bahkan mungkin mengisolasi diri dari dokter mereka dan menolak untuk menjalani perawatan medis lebih lanjut untuk sementara waktu. Selama masa penyangkalan, tidak jarang mereka mengisolasi diri dari keluarga dan teman atau secara aktif menghindari membahas trauma atau peristiwa tersebut. Ini adalah mekanisme pelindungan diri di mana jika Anda tidak mengakuinya, maka berarti tidak ada masalah. Tahap penolakan ini biasanya berumur pendek. Segera setelah memasukinya, banyak yang mulai menerima diagnosis mereka sebagai kenyataan. Pasien akan keluar dari isolasi dan melanjutkan perawatan medis. Tahap kemarahan Ketika seseorang menerima vonis bahwa penyakit mereka tidak bisa diubati, mereka mungkin mulai bertanya, Mengapa saya? Mengapa saya yang sakit? Kesadaran bahwa semua harapan, impian, dan rencana yang telah disusun dengan baik tidak akan bisa terwujud, menimbulkan kemarahan dan frustasi. Sayangnya, kemarahan ini sering diarahkan pada orang lain dan lingkungan secara acak. Kemarahan adalah tahap di mana perasaan yang tertahan dari tahap sebelumnya dilepaskan dalam curahan kesedihan yang sangat besar dan diarahkan pada siapa saja yang kebetulan menghalangi. Dalam tahap kemarahan, maka yang bersangkutan akan meninggikan suaranya, mengajukan banyak tuntutan, sering mengeluh, dan meminta untuk diperhatikan. Bagi kebanyakan orang, tahap coping melalui kemarahan ini juga berumur pendek. Namun, sekali lagi, beberapa orang mungkin akan terus marah. Tahap tawar-menawar Ketika penyangkalan dan kemarahan tidak memberikan hasil yang diinginkan, yaitu perubahan dianose atau penyembuhan ajaib, banyak orang akan beralih ke tahap tawar-menawar. Kebanyakan orang yang memasuki tahap tawar-menawar melakukannya dengan Tuhan mereka. Mereka mungkin akan mulai berubah dengan menjalani kehidupan yang baik, membantu yang membutuhkan, tidak pernah berbohong lagi, atau sejumlah perbuatan baik, dengan harapan Tuhan akan menyembuhkan penyakit mereka. Orang lain mungkin melawar dengan dokter atau penyakit itu sendiri. Mereka mungkin mencoba menegosiasikan lebih banyak waktu dengan mengatakan hal-hal seperti, Jika saya bisa hidup cukup lama untuk melihat anak saya menjadi sarjana, atau seandainya saya bisa naik haji. Orang-orang yang memasuki tahap ini dengan cepat mengetahui bahwa tawar-menawar tidak berhasil, dan mau tidak mau harus pindah, biasanya ke tahap depresi. Tahap depresi Ketika menjadi jelas bahwa penyakit terminal akan tetap ada, banyak orang mengalami depresi. Meningkatnya perasaan sakit atau tidak nyaman karena harus menjalani operasi, perawatan, dan gejala fisik penyakit. Misalnya, membuat sebagian orang sulit untuk tetap marah atau memaksakan senyum yang tabah. Akhirnya, mereka memasuki tahap depresi. Dalam tahap depresi ini adalah tahap di mana seseorang harus berurusan dengan kehilangan yang akan datang dari segala sesuatu dan semua orang yang mereka cintai. Kebanyakan orang akan menghabiskan waktu berdua ini dalam pikiran yang tenang saat mereka mempersiapkan diri untuk kehilangan secara total tersebut. Tahap penerimaan Tahap penerimaan adalah tahap di mana kebanyakan orang mulai menyampaikan keinginan di mana mereka ingin dikubur atau keinginan di mana mereka menghabiskan sisa hidupnya. Ini adalah tahap resolusi damai bahwa kematian akan terjadi dan menerima kedatangannya dengan tenang. Jika seseorang cukup beruntung untuk mencapai tahap ini, kematian seringkali berlangsung dengan tenang. Orang-orang yang mencapai penerimaan biasanya memberi diri mereka izin untuk mengeksesikan kesedihan, penyesalan, kemarahan, dan depresi. Dengan melakukan itu, mereka dapat memproses emosi mereka dan menerima realitas baru. Mereka mungkin punya waktu untuk menebus kesalahan dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih. Tahap terakhir sebelum matian sering dihabiskan dalam perenungan yang tenang saat mereka berbalik ke dalam untuk mempersiapkan keberangkatan terakhir mereka. Ada lima tugas yang perlu dilakukan oleh orang yang akan meninggal. Berikut ini lima tugas tersebut. Satu, tugas pertama, memohon ampun dan meminta maaf secara tulus. Kita semua tentu pernah melakukan dosa dan kesalahan. Agar semua dosa tidak membebani kita di alam akhirat, kita perlu memohon ampun kepada Tuhan yang mengampun. Tugas ini biasanya tidak terlalu berat, karena bisa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang. Memohon ampun kepada Tuhan juga mudah, karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, kecuali di dalam toilet, dan tanpa memerlukan perantara. Selain melanggar ketentuan Tuhan, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, baik kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan yang kita lakukan mungkin telah menimbulkan luka pada orang-orang di sekitar kita, utamanya luka emosional. Cara terbaik untuk menyembuhkan luka emosional adalah dengan meminta maaf dan pengampunan. Meminta maaf bukanlah hal yang mudah, apalagi jika kita merasa disalahpahami atau merasa kita berada di pihak yang benar dalam tindakan kita. Tetapi, terlepas dari bagaimana perasaan Anda tentang konflik tersebut dengan orang lain, meminta maaf dan pengampunan dapat menjadi pengalaman yang membebaskan. Membuat perjalanan di alam berikutnya menjadi lebih ringan dan tanpa beban. Ini adalah tugas sulit lainnya yang harus diselesaikan oleh banyak diri kita sebelum hidup berakhir. Memberikan pengampunan kepada seseorang yang kita rasa tidak pantas untuk mendapatkannya tentu sangat sulit. Tetapi, penting untuk diketahui bahwa memaafkan seseorang tidak berarti memaafkan perilaku orang tersebut. Pengampunan pada akhirnya adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita memaafkan, roh kita dibebaskan dari kemarahan dan dendam. Selain memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri juga sama pentingnya. Anda pasti telah melakukan hal-hal yang tidak Anda banggakan. Namun, kita sering menghukum lebih keras pada diri kita sendiri daripada menghukum orang lain. Bahkan, jika seorang teman atau anggota keluarga telah memberi Anda pengampunan, Anda mungkin masih merasa sulit untuk memaafkan diri sendiri. Tugas ketiga, bersyukur dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya. Banyak dari kita secara keliru percaya bahwa kita sebenarnya tidak perlu mengucapkan kata-kata terima kasih dengan jelas. Kita menganggap orang-orang di sekitar kita tahu betapa bersyukurnya kita atas semua yang telah mereka lakukan untuk kita. Padahal, dalam kenyataannya, seringkali teman, saudara, dan orang di sekitar kita benar-benar tidak tahu betapa kita menghargai mereka. Menyampaikan rasa terima kasih asas tindakan kebaikan yang telah dilakukan orang lain kepada kita adalah tugas yang cepat dan mudah. Dibutuhkan sedikit waktu dan usaha untuk mengucapkan terima kasih. Namun, hal itu dapat memiliki dampak yang luar biasa dalam menyelesaikan hubungan yang penting. Menyampaikan rasa syukur ketika kita akan segera meninggalkan semua kenikmatan dunia bukanlah tugas yang mudah. Kita biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan rasa syukur atas segala kenikmatan dan kesenangan masa lalu, yang dulu juga tidak pernah kita syukuri, yang sekarang sudah tidak kita miliki lagi. Padahal, dengan menyampaikan rasa syukur atas segala karunia dan kenikmatan, akan membuat kita lebih bahagia. Bersyukur ketika hidup kita tidak akan lama lagi, akan membuat kita lebih menghargai kehidupan, membuat kita lebih menghargai Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kehidupan. Tugas keempat, menyelesaikan semua hutang. Semua hutang, bagi yang besar maupun yang kecil, perlu diselesaikan. Mungkin hutang dalam jumlah kecil bisa dimintakan kesediaan pemberi hutang untuk merelakannya. Namun, hutang yang besar tetap perlu dibayar lunas. Untuk itu, bila masih ada harta benda yang kita kuasai, perlu segera dicairkan untuk membayar semua hutang-hutang tersebut. Bila kita tidak bisa melakukannya sendiri, karena kondisi kesehatan kita, maka kita perlu menyampaikannya kepada ahli waris kita. Membayar atau melunasi hutang adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang yang berhutang. Bahkan, agama Islam mengajarkan orang yang sudah mampu untuk melunasi hutang agar sesegera mungkin hutangnya dilunasi. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang telah memiliki kemampuan untuk melunasi dikategorikan sebagai sebuah kesaliman. Jika orang yang berhutang sampai meninggal dunia dan belum melunasi hutangnya, dan ia meninggalkan harta waris, maka untuk pelunasan hutang diambil dari harta warisnya sebelum harta tersebut diberikan kepada ahli waris. Tugas kelima, mendoakan orang lain secara diam-diam. Salah satu bentuk komunikasi kita sebagai umat beragama dengan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah dengan cara berdoa. Biasanya kita berdoa kepada Allah untuk memohon atau meminta hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Tetapi, ternyata jika kita menyerapkan dua-dua terbaik untuk orang lain, maka itu juga akan mendatangkan banyak manfaat untuk diri kita sendiri. Tidak akan rugi seseorang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, terlebih lagi jika mendoakannya secara diam-diam. Karena doa yang kita minta untuk orang lain itu merupakan salah satu sebab terkabulnya doa-doa kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang mendoakan orang lain secara tulus dan diam-diam, maka malaikat akan mendoakan dirinya seperti apa yang dimentakan terhadap orang tersebut. Tidak ada seorang Muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama Muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim no. 4912 Demikian, sharing informasi tentang 5 tugas yang perlu dilaksanakan sebelum ajal menjemput. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.